oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrokomputer yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya di video kali ini saya akan sering lagi tentang cara mengatasi kamera laptop yang tidak berfungsi teman teman jadi tampilannya itu ketika kita buka aplikasinya tampilannya hitam atau ada keterangan error error 0x ya kayak gitulah nanti akan saya contohkan errornya seperti apa ya nah kita buka maka tampilannya seperti ini hitam padahal sekarang kan siang ya jam 1 siang tapi ini kelihatan gelap banget kayak mati lampu ya nah untuk seperti ini kasus seperti ini biasanya disebabkan karena settingan sistem saja jadi teman teman jangan khawatir waduh kamera saya mesinnya rusak enggak ya mesinnya masih oke dan biasanya cuma cuma masalah settingan saja atau ada keterangan error seperti ini kita buka dulu ya nah keterangan seperti ini kami tidak dapat menemukan kamera Anda tidak keteksi kayak gitu teman teman nah seperti ini biasanya emang karena settingan sistem saja jangan khawatir ya nanti kita atasi sama-sama nah untuk caranya sangat mudah teman teman simak saja videonya ya nah sebelum ke setting teman teman coba dulu atasi dengan keyboard disini kan ada tombol FN ya tombol FN ditahan dan tekan tombol keyboard simbol kamera ya enggak selalu F7 ya beda-beda ada yang F5 ada yang F6 gitu yang penting fokus ke ke simbol kamera nah ini kalau misalkan udah ditekan close lagi kameranya dan buka lagi kameranya apakah sudah berfungsi atau belum kalau misalkan sudah berfungsi teman teman jangan melakukan cara yang cara yang selanjutnya ya karena udah berfungsi gitu kalau misalkan enggak berfungsi pakai keyboard gitu ya kameranya nah teman teman silahkan klik kanan disini di diskusi dan pilih manage pilih device manager kita akan mengatur atau mengupdate driver kameranya nah di macam-macam laptop beda-beda ya disini ada kelihatan kamera ada juga nanti di macam-macam laptop itu ada tulisan image itu sama saja ya image kamera itu sama saja nah teman teman klik tanda panahnya dan disini teman teman hanya hanya perlu mengklik kanan dan pilih update update ya atau disable terlebih dahulu lebih disarankan ya ketika posisi disable seperti ini silahkan klik kanan lagi dan dan pilih update pilih browser my computer for drive ya pilih let me pick terus nanti teman teman silahkan langsung pilih USB video device ya klik dulu lalu next seperti ini ya gampang ya gampang pokoknya sambil merem juga bisa sambil merem nah ketika sudah silahkan di close saja dan teman teman tes lagi kameranya ya ya di tes lagi nah cilu bak kekok nah udah nyala teman teman nah jadi caranya seperti itu ya yang pertama menggunakan keyboard fn sama simbol kamera atau tanpa fn nah kalau misalkan dicoba pakai keyboard itu dalam keadaan aplikasinya tertutup ya jangan terbuka seperti ini dan coba-coba lagi ini caranya dua yang pertama pakai keyboard yang kedua settingan driver seperti itu teman-temannya tapi kalau misalkan teman-teman udah pakai cara yang di video ini cara saya misalkan udah pakai keyboard atau pakai device manager tetap enggak fungsi wah itu teman-teman harus tanya lagi ya Mas tanya di komentar kamera saya belum bisa itu udah melakukan cara di video Mas nggak bisa gitu ditanyakan aja ya nanti akan kita cari solusi selanjutnya cari solusi sama-sama perbaiki sama-sama ya seperti itu teman-teman di komentar atau chat langsung WhatsApp saya ada ya di deskripsi atau di deskripsi channel oke teman-teman infonya cukup sampai disini saja semoga bermanfaat ya semoga bisa membantu terima kasih sudah mampir sudah menonton jika suka silahkan like jika tidak suka nggak papa nggak di-like juga atau berkenan silahkan subscribe enggak juga nggak papa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai